Halo Indonesia, perkenalkan saya Abdul Rahmat Ibrahim sebagai Bita Inspirasi Provinsi Gorontalo, BATS 4. Kali ini saya akan membawakan tentang di tiga terakhir menjelang akhir Ramadan di Provinsi Gorontalo atau yang disebut dengan Umbilator. Berikut video ini. Tradisi masyarakat Gorontalo jelang idul fitri. Indonesia sebagai agama dengan kekayaan budaya yang luar biasa, membuat masyarakat memiliki tradisi di bulan Ramadan. Begitu pula dengan masyarakat Gorontalo yang mayoritas penduduknya adalah penganut agama Islam, mengenal salah satu tradisi bernama Tumbilo Tohe. Pada tahun 2016, tradisi tahunan ini digelar pada tanggal 2 Juli di Kabupaten Gorontalo, di mana lampu pertama dinyalakan oleh pemimpin daerah setempat. Dalam bahasa Gorontalo, Tumbilo bermakna pasang dan Tohe adalah lampu, maka dapat diartikan Tumbilo Tohe malam pasang lampu. Tradisi ini sudah diperkirakan pada abad ke-15 Masehi dan berawal dari keadaan kota Gorontalo yang pada waktu itu gelap gulita karena belum dimasuki listrik. Sehingga masyarakat Gorontalo yang ingin melaksanakan sholat tarwi ke masjid pada malam hari harus memerlukan penerangan atau lampu. Pada saat ini lampu yang digunakan umumnya terbuat dari botol atau kain bekas yang bagian tutupnya dipasangi sumber kompor. Dan biasanya lampu-lampu tersebut dipasang di depan rumah, di jalan-jalan, di lahan-lahan kosong yang luas atau kerangka pintu gerbang khas Gorontalo dan di perahu. Tak hanya menjadi tradisi, Tumbilo Tohe juga menjadi bagian penting dari syiar Islam dengan yang dilakukan masyarakat Gorontalo tempoh dulu. Tradisi yang terus mengakar dan tetap pestari ini, kini telah dikenal masyarakat luas meski seiring dengan perkembangan zaman. Lampu berbahan bakar dengan bahan minyak tanah dan dicampur dengan aneka lampu-lampu listrik. Tumbilo Tohe masih memiliki makna mendalam bagi masyarakat Gorontalo. Tumbilo Tohe menjadi pertanda dimulainya pengumpulan zakat fitrah. Jumlah lampu yang lazim ditempatkan di depan rumah menjadi penanda jumlah wajib zakat yang ada di dalam rumah. Lampu yang dipasang tersebut juga mempermudah panitia zakat saat mengumpulkan zakat pada malam hari. Tumbilo Tohe juga untuk menyambut malam Laila Tulkadar, serta harapan mendapatkan berkah di malam Laila Tulkadar. Hal tersebut menyebabkan tradisi Tumbilo Tohe dilaksanakan di akhir-akhir Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah selalu bersabda. Aku pernah melakukan iktikaf pada sepuluh hari terakhir Ramadan. Pertama aku berkeinginan mencari malam Laila Tulkadar. Pada malam tersebut kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Laila Tulkadar itu sepuluh terakhir Ramadan. Siapa saja yang ini beriktikaf di antara kalian maka beriktikaflah. Hadis Riwayat Bukhari Selain itu, Tumbilo Tohe juga mengingatkan masyarakat bahwa Ramadan sebentar lagi akan segera usai dan di tengah kesedihan akan kepergian bulan suci. Tumbilo Tohe juga menjadi sarana yang menghibur di saat-saat masyarakat Gorontalo akan menyelesaikan sebuah ibadah yang wajib dilakukan. Tradisi masyarakat Gorontalo ini dijalankan dengan harapan bisa sungguh-sungguh mengambil hikmah yang terkandung dalam Tumbilo Tohe. Semoga bisa bermanfaat pengenalan tradisi yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan semoga Allah menerima amal puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Serta memberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan Ramadan berikutnya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih telah menonton!